Dan pemirsa kami kembali memperbarui informasi untuk Anda dari laporan langsung di dua titik sudah ada rekan Anggita Wulandewi di kawasan penampungan korban banjir Cipinang Melayu, Jakarta Timur dan kemudian ada rekan Cinta Zanidia dari kantor pusat BMKG Kemayoran Jakarta Pusat Ya, Anggita kita ke Anggita dulu di Cipinang Melayu, pemirsa Ya, Anggita bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Judita untuk saat ini di posko pengungsian di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur tepatnya di posko pengungsian Universitas Borobudur saat ini terlihat di belakang saya masih banyak warga di kampung Melayu yang mengungsi di sini tadi juga kami sempat menanyakan kepada para warga yang mengungsi bagaimana kondisi kediaman mereka yang tergenang banjir yang sebelumnya dikatakan ketinggalan banjir ini sempat mencapai seukuran atau setinggi leher orang dewasa saat ini sudah surut namun warga yang masih berada di sini ini mereka menunggu pemungkiman atau tempat tinggal mereka dibersihkan di mana rata-rata warga yang mengalami kebanjiran ini rumahnya masih tergenang lumpur yang cukup tebal ada pun kami juga tadi sempat mengumulkan beberapa data diantaranya adalah jumlah pengungsi yang berada di posko pengungsian di Universitas Borobudur ini tercatat ada sebanyak 926 jiwa yang mengungsi terdiri dari 467 orang laki-laki kemudian perempuan sebanyak 459 orang dan juga lansia ada sebanyak 51 orang balita sebanyak 114 orang dan 8 orang ibu hamil menurut kepala seksi kesejahteraan rakyat kelurahan Cipinang Melayu susahariati di lokasi pengungsian ini semua para pengungsi sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi maksud kami dari dinas sosial pemerintah provinsi DKI Jakarta dan juga pihak lainnya di mana di kelurahan Cipinang Melayu ini dari total 13 RW 11 RW terkena dampak banjir dan semua bantuan ini sudah diturunkan di pihak kantor kelurahan kemudian langsung didistribusikan ke masing-masing RW yang terdampak kami juga melihat disini bantuan yang diberikan ada seperti bantuan makanan kemudian bantuan pakaian ada pun juga bantuan dapur umum dan juga toilet atau kamar kecil dan juga bantuan air di mana bantuan-bantuan ini datang diantaranya dari Palang Merah Indonesia kemudian ada juga bantuan yang datang dari perusahaan yang bergerak di industri pangan dan juga dari badan zakat untuk bantuan air bersih dan juga toilet ini sendiri didatangkan dari Kementerian PUPR untuk kebutuhan mandi dan juga cuci kaki kami juga melihat disini para pengungsi untuk lokasi beristirahatnya ini tidak hanya di bagian dalam gedung Universitas Borobudur saja namun juga sampai ke luar teras pintu masuk gedung Universitas ini dan dapat terlihat juga para warga disini hanya menggunakan alas tidur seadanya seperti tikar dan kami juga mendapatkan informasi selama 3 hari mengungsi disini jumlah pengungsi yang mengalami gangguan kesehatan yaitu terjangkit penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas ini ada sebanyak 54 orang dan ISPA ini sendiri menjadi penyakit yang paling banyak diderita oleh para pengungsi selain mengalami gatal-gatal di bagian kulit namun saat ini sendiri pihak kelurahan dan juga bersama dengan pemerintah provinsi sudah mendirikan posko kesehatan untuk meminimalisir jumlah warga yang terkena penyakit Julita Baik Anggita terima kasih untuk informasinya